Intro Assalamualaikum selamat pagi masih dari konten ngapain aja Teman-teman kali ini Mang Ucup dan Cece diundang untuk menghadiri, bukan menghadiri sih sebenarnya Untuk ngikutin kegiatan belanja sepatu bareng 30an anak yatim yang ada di kota Bandung Pagi-pagi kita langsung ke pusat perbelanjaan King di kawasan Dalam Kaum Dan langsung menuju ke spot istana sepatu ya teman-teman di lantai 3 gedung King Untuk donatur dirahasiakan, pokoknya ini urusan donaturnya dengan sang pencipta Biarkan dia menikmati dari sisi belakang teman-teman Pokoknya kita ikutin aja kegiatannya ya Nunggu bocah-bocahnya belum pada datang Mang Ucup dan Cece masuk dulu ke dalam spot istana sepatu sambil lihat-lihat nih Sepatu-sepatu bocah umur 9-13 tahunan lah yang ntar akan dibeli oleh 30 anak yatim teman-teman Dan yang bikin lebih salut, donaturnya gak ingin ucapan terima kasih Gak ingin ada cara sambutan Pokoknya dia gak ingin dikenali teman-teman Tapi dia berbaur ada di dalam toko sambil mengamati Gimana asiknya 30an anak yatim belanja sepatu bareng teman-teman Tepat di jam 11 pagi teman-teman ini menjelang siang 30 anak yatim yang datang nih teman-teman Ini udah mulai hektik keadaan di dalam toko istana sepatu Beberapa hari sebelumnya udah kontakan sama petugas istana sepatu Untuk nambahin pegawai karena akan ada 30 anak yatim yang akan belanja sepatu di hari ini Tapi, tapi dan tapi sayang banget kayaknya gak ditambahin Jadi emang agak-agak hektik Dimana pegawai yang hanya terbatas melayani sekitar 30 anak yatim yang memilih model sepatu Kemudian nyocokin warnanya Nyari juga ukurannya pokoknya ini riuh banget hektik banget Seru banget aslinya ngeliatin 30an anak yatim yang dibantu sama kakang-kakang dan teteh-tetehnya nih Dari berbagai enggak tahu Saya boleh ambil gambarnya ya? Boleh, boleh Dari pesantren mana sih? Eh, dari... Eh, bukan pesantren sih Eh, kayak rumah... 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 Di daerah pasir koja ya? Ya, pasir koja Oh, silahkan sempetan milih dong yang disuka Seru banget aslinya ngeliatin 30an anak yatim yang dibantu sama kakang-kakang dan teteh-tetehnya nih Dari berbagai elemen, dari mahasiswa, ada yang umum juga Pokoknya ini bener-bener riuh banget Tapi seru banget temen-temen Gimana mereka antusias nyari sepatu yang mereka inginkan untuk sekolah Ada yang nyari untuk olahraga Ada yang nyari buat futsal dan kebutuhan-kebutuhan sepatu lainnya Pokoknya riuh banget temen-temen Ada drama yang rebutan model Ada yang... Pokoknya macem-macem lah Ngeliatin bocah-bocah yatim ini Seru banget ngeliat mereka gimana antusiasnya belanja sepatu di hari ini Terima kasih 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 Belum sepatunya, sok cari. Ada beberapa anak yang masih kebingungan, masih galau, masih muter-muterin tokonya. Nyari sepatu sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan selera mereka. Pokoknya seru-seru banget lah acara di minggu pagi ini teman-teman. Gimana galauhnya mereka, gimana riwehnya, rebutannya. Dan pokoknya ada hal-hal menarik lainnya di balik layar yang gak bisa kita tampilkan teman-teman. Dan kalau misalkan penonton dari channel Ngapain Aja pengen donasi untuk anak-anak. Ataupun melalui yayasan yang ntar mengucup spil Instagramnya. Dan langsung kontak ke sana aja mungkin kalau misalnya pengen menyalurkan donasi ya teman-teman ya. Pokoknya kita saling berbagi aja, saling menginformasikan hal-hal positif. Untuk anak-anak yang membutuhkan teman-teman. Ini udah hampir 30 menit atau 40 menit berlalu teman-teman. Tapi masih aja ada beberapa anak yang masih nyari warawiri lari-lari ke sana kemari. Takut dikejar waktu karena teman-temannya udah dapet. Ada yang panik, ada yang belum dapet. Karena ngeliat teman-temannya udah dapet, udah ngantri di penukaran nomor ukuran sepatu. Beberapa anak jadi terlihat lebih galau nih teman-teman. Bingung mau dapetin yang mana. Apakah untuk olahraga, apakah untuk sekolah. Tapi kita serahkan ke mereka. Gimana keputusan mereka untuk belanja sepatu sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Pokoknya salut banget, salut pisan buat kakang-kakang dan teteh-teteh yang udah suka rela nganterin anak-anak sejumlah 30-an ini datang ke istana sepatu di minggu menjelang siang ini. Pokoknya semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah buat kakang-kakang dan teteh-tetehnya. Sampai belibet mengucup nih ngomongnya. Nih teman-teman kondisi di tempat penukaran ukuran dan pencarian model. Mulai antri banget ya karena di titik itulah apa namanya keputusan si anak dapet sepatu yang ukurannya mereka inginkan dan modelnya yang mereka inginkan. Kita kepojokan lagi, kita cari lagi gimana drama-drama dan keseruan mereka yang belum dapet teman-teman. Masih ada yang muter-muter, masih ada yang galau, masih ada yang minta bantuan sama teteh-tetehnya untuk dipilihin. Gimana yang cocok buat sekolah. Nih teman-teman salah satunya nih, di pojokan ini nih yang paling estetik kalau menurut Bang Ucup. Dan setelah beberapa waktu milih akhirnya mereka dapet nih, udah dapet beberapa anak. Kita tinggal cari, nah ini drama juga nih kita ikutin ya. Gilo genik, sempit kok, cani kos kaki. Yang tadi katanya beli buat sepatu futsal. Langsung kita lihat TKP tempat penukaran, ukurannya teman-teman, kehektikan masih juga nih. Masih ada yang nyari-nyari, masih ada yang galau, masih ada yang tuker. Pokoknya seru-serulah gimana ngeliat bocil-bocil yang seusia seperti 10-13 tahun ini riwuh banget beli belanja sepatu sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Balik lagi ke spot penukaran atau pencarian model atau ukuran nih teman-teman, udah mulai ngantri banget ya. Di sini emang yang paling riwuh, ketika si anak udah dapet modelnya, kita cari ukurannya ada nggak? Kalau misalnya ada, syukur Alhamdulillah, kalau nggak ada, si anak harus cari lagi kan? Kasian banget emang ngeliatin mereka yang dapet modelnya, tapi ukurannya nggak ada teman-teman. Telaten banget ya, teteh-tetehnya salut banget, haturnuhun pisang buat teteh-teteh, AAAA, dan semua pihak yang ngebantu kegiatan ini biar lebih lancar. Ini bocahnya lagi nyobain dulu nih lucu banget, dipakein terus dicobain apakah enak ketika dipakein ataukah enggak, pokoknya disesuaikan dengan tingkat kenyamanan si bocilnya teman-teman. Buat bocil-bocil yang udah dapet, mereka tinggal duduk-duduk santai, nungguin temannya yang masih belum dapet, masih galau, masih nyari teman-teman. Ini yang udah dapet nih, tinggal santai-santai aja nih mereka nih. Pokoknya lucu-lucu lah ngeliatin ekspresi-ekspresi mereka yang kelelahan dan tapi puas karena udah dapet. sepatu yang mereka inginkan. Kita liatin lagi ya, beberapa bocil yang pas banget dengan sepatu yang mereka mau. Kita liat gimana si teteknya telaten banget ngefotoin buat dokumentasi pribadi nih teman-teman. Gimana lucunya, serunya, hektiknya. Pokoknya macem-macem lah tingkah seru bocil-bocil di minggu pagi jelang siang hari ini di Istana Sematung King. Yeay, udah beberapa anak beres teman-teman. Udah ada yang santui-santui, tapi masih ada juga siang masih galau. Pokoknya kita tungguin ya, beberapa anak udah mulai santui nih teman-teman. Yaudah, kita tanyain ya salah satu tetek yang bantu kegiatan pagi ini. Dari mana ini? Dari San Ben ya. Kalau tete-tete yang sendiri dari mana? Saya individu ini sih. Oh individu? Bukan dari ada kelompok mahasiswa kayak. Gimana dengan kegiatan kayak gini teh? Ini sangat sih, yang adeknya sepatu. Ini tuh yang di Pasir Koja ya? Iya. Pasir Koja itu sebenernya ada berapa anak sih sebenernya di sana? Oh, ada 100 lebih sih sebenernya. Ada 100 lebih. Tapi pemilihan ini berdasarkan apa? Usia? Yang tau saya ya, yang masih sekolah. Oh, yang masih sekolah. Sama mungkin yang memang seri hadir gitu untuk belajar. Oh gitu. Ini teh kelompok ikro atau al-kuran udah pada al-kuran semua akhirnya ya? Iya. Kalau itu korang tau juga sih. Oke, terima kasih ya teh ya. Oke, oke, oke. Balik lagi kita ke situasi TKP ya teman-teman. Udah beberapa anak bawa box sepatu kekasir tinggal kita tungguin nih. Beberapa anak lagi yang belum beres teman-teman. Pokoknya ini bikin suasana makin panik buat beberapa anak yang belum nemu sepatu yang mereka inginkan. Dan spot kepanikannya sekarang pindah ke bagian kasir. Tapi sebelumnya Mang Ucup pengen wawancara sama salah satu teteteteh lagi ya. Kita lihat dan kita dengar wawancaranya. Dari yayasan apa gitu. Dari yayasan bagian bapak. Terus kalau para teteteteh-tetehnya ini dari mana? Ini untuk volunteer campuran pak. Campuran? Dari mana aja? Ada yang dari kampus, kampus juga macam-macam. Ada yang waktu itu UPI, ada yang dari... Saya juga kampus UNLAC, ada yang udah emang karyawan, ada yang dari SMK, ada yang... Ya siapapun boleh ikutin. Tapi itu mereka ketemu si pengurusnya itu gimana tuh sejarah ketemu pengurusnya? Nah, kalau ketuanya itu ada Kak Ica di sana. Nah untuk Kak Ica sendiri itu selalu menyebarkan untuk selebaran di Instagram, story, di WhatsApp, siapapun. Siapa yang mau ikut join silahkan aja. Oh gitu. Iya, nanti masuk ke grupnya atau enggak kita undang gitu. Kalau kegiatannya sendiri, rata-rata tiap bulan itu ada berapa sih? Kegiatan itu biasanya dua bulan itu, eh satu bulan itu ada dua kali atau enggak sebulan sekali. Tergantung sama jadwal kakak-kakaknya, kita menyesuaikan. Apakah di tempat yang sama atau bisa beda-beda anaknya gitu? Nah, kalau di tempat, kita kumpulnya pasti di Bagea, di yayasan Bagea, yang itu di Pasir Koja. Kalau misalnya kegiatan itu bisa beragam. Cuma yang paling rutinnya itu kita adalah untuk cara mengajar. Mengajarnya itu relatif, ada yang kita mengajar untuk hitungan dasar, atau untuk kenegaraan. Kita juga menyesuaikan. Dan itu emang full relawan gitu ya? Iya, karena atas dasar ingin untuk berbagi sama masyarakat, membantu keadaan sosial juga. Kalau misalnya pengurusnya ini emang megang satu ya? Maksudnya satu anak yang ada di Pasir Koja atau di tempat-tempat lainnya juga bisa megang? Kalau misalnya kegiatan itu beragam. Selain di Bagea, kita kadang ke area rumah ambu, yaitu yayasan kanker kalau di rumah ambu. Kalau di sini kan Alhamdulillah ya adik-adiknya sehat-sehat gitu. Bisa lari-lari, seneng. Kalau yang di sana emang nggak sama sekali. Iya, kalau di ambu itu bener-bener ya kan? Karena kesakit legumi ya, yang esoknya harus kemo dan sebagainya. Jadi adik-adiknya itu secari ya, tetapi terlihat gitu. Agak pucat, agak pendiam. Harapannya untuk masyarakat yang pengen donasi kayak gimana sih misalnya? Bisa disalurkan kemana gitu? Nah, untuk donasinya nanti mungkin bisa dicantumkan ya di videonya. Seperti itu. Siapapun yang ingin membantu untuk kegiatan kita bersama adik-adik. Juga untuk membantu. Karena kan adik-adik di sini tuh ada yang mendapatkan pendidikan formal. Ada yang nggak juga... Ke apa? Ada Instagramnya atau apa? Instagram ada. Boleh disebutin biar ternasnya. Boleh di Cerdas Dini. Cerdas Dini. Iya, nama komunitasnya itu adalah Cerdas Dini. Terima kasih, Tete. Iya. Alhamdulillah hari ini udah selesai proses belanjanya teman-teman. Dan buat donaturnya terima kasih banyak ya. Semoga rezekinya lancar selalu. Semoga berkah selalu. Semoga bisa beramal lebih banyak lagi. Lebih luas lagi dan diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin ya robbal alamin buat mas donaturnya. Semoga vlognya menginspirasi, memotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.